Intro Hai, saya Medes Tanggang, guru di SMP Negeri 4 Medan. Kali ini saya akan membuat penerapan praktek segi tiga restitusi untuk menenamkan budaya positif pada peserta diri. Mungkin selama ini jika ada siswa yang berbuat kesalahan, maka kita sebagai guru akan memberikan hukuman. Atau ketika siswa berbuat kebaikan atau berprestasi, kita mungkin akan memberikan pujian atau hadiah. Ternyata hal itu tidak efektif untuk menenamkan budaya positif bagi diri siswa itu sendiri. Bapak-Ibu, kita perlu menerapkan praktek segi tiga restitusi untuk menenamkan budaya positif bagi siswa. Sehingga ketika siswa berbuat kesalahan, dia bisa sadar dan berbuat kebaikan berasal dari dirinya sendiri. Bukan karena dipaksa atau bukan karena takut atas peraturan. Demikian juga siswa yang berprestasi akan tetap meningkatkan prestasinya, bukan karena ingin mendapatkan barat, tapi muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana penerapan untuk menenamkan budaya positif? Yuk saksikan video berikut ini. Hai! Halo! Siap? Siap! Siap untuk belajar? Siap! Baik, berani, berani kita sampai di mana? Bersama apa? Baik! Baik! Baik, siapa yang sudah membagikan peranjian keinginan ke tangan? Baik, terima kasih selatan turun! Terima kasih telah pagi anak ibu! Baik, ibu! Baik, ibu! Tidak boleh di luar. Halo anak ibu! Halo! Tau kenapa dipanggil? Tidak tahu. Tidak berkini di sini. Oke, coba dulu lihat dirimu dan setemanku. Apa yang masalah? Baju! Baju! Kenapa bajunya? Baju! Tidak berkini di luar. Oke, silahkan. Bagaimana seharusnya? Masuk ini. Coba kita masuk. Tahu enggak bahwasannya kalau ke sekolah itu sebaiknya bajunya dipasukin. Masuk ini. Kalau baju kalian tadi di luar, masaknya nyaman enggak? Tidak nyaman. Yang setahu kalian konsekuensinya apa? Sehat janya bajumu di luar, konsekuensinya apa? Apa? Dibung, dimarai. Kedepan sebaiknya ke mana? Dirapikan. Hah? Dirapikan. Dirapikan. Nah, kedepan kau mau rapi? Rapi. Rapi karena apa? Ibu marai kah? Atau karena kesedaran sendiri? Kesedaran sendiri. Halo anak ibu. Tahu apa masalahnya tadi dipanggil? Apa itu? Dikian makan saya main HP. Main HP. Menurutmu gimana tadi saat kau main HP? Tidak sobat. Karena apa? Karena kami main HP. Sehingga tidak menengahnya. Melanggar apa? Melanggar. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kita apa rupanya? Yang membeli main HP kecil kali disuruh oleh guru. Berarti ada kan kesempatanmu main HP? Ada. Karena tadi main HPnya saat kapan? Selanjutnya. Ibu sedang menjelaskan. Kalau kamu mas asik main HP menjelaskan, kira-kira apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami? Tidak mendengar? Iya, tidak mendengar. Apa yang ibu jelaskan? Harusnya, kamu harus lebih bijak. Menggunakan HP itu kapan dan di mana? Menggunakan alat teknologimu itu. Buat syukur kamu punya alat teknologi. Nah, kenapa itu untuk merusakkan kualitasmu? Bukan untuk merusakmu. Jadi, ke depan, gimana? Tidak menjelaskan lagi tersebut. Dan harapannya harus lebih baik-baik dan menikuti kesepakatan bersama. Apakah itu saat ada di media aja? Ini ada, bukan kesedaran sendiri. Jadi, karena kesedaran sendiri. Kalau dengan guru lain? Tetap seperti itu ya. Dimanapun kamu, kapanpun, bahkan keluar kamu dari sekolah ini pun, merahkan handphone itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan fungsinya. Kuasailah teknologi, tapi jangan sampai teknologi menguasainmu. Nah, kalau nggak bisa kau kendalikan dirimu, asyik mau megang handphone ini, itu namanya apa? Dikuasai teknologi. Handphone-mu itu yang menguasainmu. Bukan kau yang menguasai dia. Jadi, ke depan harus lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Meja, karena sudah mengingatkan dan menjadikan saya sebagai sumber praktek segitiga restitusi kepada saya. Karena saya akan tetap berpenampilan, tapi bukan karena terpaksa, tapi atas kesadaran sendiri. Terima kasih kepada Ibu Rida, karena sudah mengingatkan dan menjadikan saya sebagai sumber praktek segitiga restitusi. ke depannya saya akan lebih bijak lagi dalam menggunakan peralatan teknologi saya. Nah, ini muncul karena diri sendiri atau bukan terpaksa. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, baik kalian, baik ibu. Nah, tetapi orang yang tahu kesalahannya dan mau berbaiki itu adalah orang yang hebat. Ya, jadi jadilah orang hebat kalau sudah tahu salah berbaiki. Demikianlah penerapan praktek segitiga restitusi yang bisa saya takutkan. Bapak, Ibu, Guru hebat, mari kita berbiasakan menanamkan budaya positif untuk diri kita sendiri maupun untuk siswa kita. Terima kasih. Terima kasih.